Selamat pagi, Namo Buddhaya. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kita lihat, apakah ini berlaku di kasus Roy Suryo yang mengganti foto patung dan menghina sutupah. Gue gak ngerti ini manusia spesies apa, yang pasti dia sangat tidak cocok bergampingan dengan manusia. Gue sih gak bilang Roy Suryo ini beradab ya, apalagi mantan menteri gitu kan. Kita tunggu aja dalam beberapa hari, kalau misalnya Roy Suryo itu tidak diproses dengan penghinaan penista agama lain itu ya. Yaudah, berarti ada yang pelihara, itu aja, atau ada yang ngebelain. Berarti keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu gak pernah ada. Seperti itulah bentuk kegeraman Zanzabella, salah satu netizen Indonesia, terkait postingan Roy Suryo soal foto Buddha editan. Zanzabella dan para netizen lainnya berharap, para penegak hukum segera bertindak tegas pada Roy Suryo. Alasannya, isi postingan mantan menteri SB itu, dinilai sangat menghina agama Buddha. Sementara itu, Himpunan Mahasiswa Buddhis Indonesia, atau Hikmah Budi, mengecam keras atas penyebaran foto stupa hasil editan. Alasannya, aksi tersebut merupakan bentuk penodaan terhadap agama Buddha. Wiriawan, selaku ketua umum pengurus pusat Hikmah Budi, sangat menyesalkan tindakan yang dilakukan Roy Suryo. Karena itu, Hikmah Budi berencana akan melakukan tindakan hukum terhadap pihak-pihak yang dinilai menistakan agama Buddha. Buru Budur ada empat pintu masuk, ada utara, barat, timur, dan selatan. Artinya adalah, siapapun mau datang, welcome. Tapi ketika datang, datang dengan kedamaian. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!